Pedang menaga hitam jilid 6. Suamiku, aku tidak melihat seorang pun di sini. Jangan bohong. Engkau menyembunyikan suamiku, ya? Engkau harus dihajar dulu untuk mengaku. Dan gadis gila itu lalu menyerang Kim Lan dengan tongkatnya. Serangannya itu berbahaya sekali mengancam jalan darah. Akan tetapi dengan gerakan yang ringan dan indah. Kim Lan dapat menghindarkan diri dari serangan tongkat. Ia berkelebat ke sana-sini untuk mengelak dan ketika kedua tangannya bergerak, lengan bajunya yang panjang itu pun menyambar dari kanan-kiri dan menyerang dengan tak kalah dasyatnya. Kui Ji terkejut dan menjadi penasaran. Dalam cuaca yang remang-remang itu kedua orang gadis bertanding, mengandalkan ketajaman mati yang menembus cuaca remang-remang dan ketajaman pelinga untuk mengikuti gerakan lawan. Setelah menandingi Kui Ji selama belasan jurus, Kim Lan melompat ke belakang. Sobat, kalau engkau menyerangku, berarti engkau membuang waktu dan suamimu itu tentu sudah pergi jauh sekali. Kau akan kehilangan dia. Mendengar ini, Kui Ji merasa khawatir sekali dan ia pun cepat meloncat, lari pulang ke Hawel Alipang sambil menangis. Setibanya di halaman rumah induk, ia melihat ibunya sedang bertanding melawan pengemis muda. Pertandingan itu amat seru dan keduanya berimbang, saling serang dan saling gesat. Ayahnya hanya menonton saja dan Kui Ji sudah mengenal wata ayahnya. Kalau tidak terpaksa sekali ayahnya pantang mengeroyok lawan. Ayah titik. Ibu tanda seru. Tolonglah aku, aku kehilangan suamiku. Teriak Kui Ji sambil menangis. Mendengar ini, ibunya yang sedang bertanding itu meloncat ke belakang dan pengemis muda itu berkata sambil tertawa. Hahaha, engkau nenek gila lihai juga. Biar lain kali saja kita lanjutkan pertandingan ini. Setelah berkata demikian dia pun melompat jauh ke belakang lalu melarikan diri keluar dari halaman itu. Pada saat itu muncullah Pek Mau Tukou dengan kebutan bulu merah di tangannya. Ia pun muncul sesuai rencana. Dengan wajah tegang ia menghampiri keluarga Gaila itu dan bertanya si Ancai, apa yang telah terjadi di sini? Mengapa ribut-ribut ini? Titik. Pengemis setanit U datang mengganggu menantang aku. Kata Liusi. Suamiku melarikan diri. Ayah, ibu, suamiku melarikan diri, dia meninggalkan aku. Huhuhuu. Sumimu lari? Kemana larinya? Pek Mau Tukou bertanya. Biar ku tanyakan kepada anak buahku. Hei, murid-murid Hawel Alipang, apakah ada yang melihat kemana larinya calon pengantin pria itu? Tukou itu bertanya dengan suara lantang. Kami melihat dia lari ke arah barat. Terdengar jawaban. Tidak. Kami melihat pemuda baju putih itu lari ke timur. Seru yang lain. Selaka, selaka, aku kehilangan mantu. Kui mau mencak-mencak dengan marah. Hayo kita kejar deh iya. Tiga orang ayah, ibu, dan anak itu lalu berlari dengan cepat meninggalkan tempat itu untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi biar semalam mereka mengejar dan mencari-cari, mereka tidak menemukan jejak honsin. Pemuda ini berlari ke utara, akan tetapi keluarga jela itu mencarinya ke selatan, barat dan timur. Akhirnya mereka putus asa dan kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah Kui mau berpesan kepada Pek Mau Tukou bahwa kalau mantunya kembali ke kubil itu harus cepat memberi kabar kepada mereka di Bukit Siluman, tempat tinggal mereka. Tentu saja Pek Mau Tukou dan seluruh anggota Hawel Alipang merasa gembira sekali. Mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Kim Lan yang telah mengatur siasat dengan baiknya sehingga keluarga jela itu meninggalkan Hawel Alipang dengan tenang. Juga mereka berterima kasih kepada pengemis muda bernama Cusian itu yang telah membantu sehingga siasat itu dijalankan. Dengan hasil baik. Akan tetapi mereka agak kecewa karena kedua orang penolong itu telah pergi tanpa pamit lagi sehingga mereka tidak sempat mengaturkan terima kasih mereka. Hansin berlari terus ke utara sampai dia tiba di sebuah hutan bambu. Tempat inilah yang dimaksudkan oleh gadis baju putih itu dalam suratnya dan agar pelarian dari keluarga gila benar-benar aman, dia diminta untuk bersembunyi di dalam hutan itu. Hansin tersenyum sendiri, kenapa dia harus bersembunyi? Dia tidak takut lagi kepada keluarga gila itu setelah kini tenaganya pulih. Tadinya dia melarikan diri hanya untuk memenuhi pesan gadis baju putih agar pelariannya dari keluarga gila itu tidak melibatkan Hawel Alipang. Kenapa mesti bersembunyi di sini? Bisiknya kepada diri sendiri. Sebetulnya, ingin dia melanjutkan perjalanan ke utara di mana mendiang ayahnya gugur dalam-dalam perang melawan bangsa Turki dan Mongol. Akan tetapi biarlah, dia membantah dirinya sendiri. Gadis baju putih itu telah memesan demikian dan tidak enaklah dia, sebagai orang yang ditolong mengabaikan permintaannya itu. Pesan dalam surat itu agar dia bersembunyi di hutan bambu itu melewakan malam. Hansin memasuki hutan kecil itu. Dia memilih sebuah tempat yang bersih di bawah rumpun bambu. Tanah ditelami daun-daun bambu kering sehingga enak untuk dipakai duduk, bahkan berbaring sekalipun. Ujung bulan yang kecil melengkung muncul di angkasa timur, mendatangkan sinar yang lumayan, sehingga cuaca tidaklah segelap tadi. Hansin tidak berani tidur karena berada di tempat asing. Dia hanya duduk bersilah di atas cilam daun bambu itu dan menghimpun tenaganya titik buntalan pakaiannya dia letakkan di depannya. Ternyata ketika dia tiba di hutan bambu itu, malam telah larut sekali dan sebentar saja langit di timur mulai terbakar cahaya kemarahan. Pagi telah mendatang tanpa terasa lakai. Pendengaran Hansin demikian tajamnya sehingga dia telah mengetahui bahwa ada orang sedang berjalan di dalam hutan itu menuju ke tempat dia duduk. Kaki yang menginjak daun-daun bambu itu tetap saja menimbulkan suara walaupun orang itu menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Ia menanti dengan jantung berdebar, kalau yang muncul itu keluarga gila, ketiganya sekalipun, dia tidak akan merasa tegang dan gentar. Akan tetapi yang membuat jantungnya berdebar adalah dugaan bahwa yang muncul itu si nona bermata indah titik. Setelah langkah kaki itu tiba dekat, barulah dia membuka matanya memandang dan degup jantungnya semakin kuat ketika pandang matanya bertemu lagi dengan sepasang metu indah lembut itu. Nona baju putih itu telah berada di depannya dan sepagi itu telah kelihatan demikian segar bagaikan setangkai bunga tersiram bun pagi. Hansin terpesona dan sampai lama dia hanya memandang saja tanpa dapat mengeluarkan suara. Kim Lan dapat melihat sikap Hansin yang bengong seperti orang bingung netu dan ia menduga bahwa sikap Hansin itu karena rasa takut dan tegangnya, mengira yang datang tentulah keluarga gila yang ditakutinya. Kim Lan memegang tangannya ke atas dan menghampiri pemuda itu. Sobat, jangan takut, tenangkan hatimu. Keluarga gila itu telah pergi dan tidak dapat menangkapmu titik. Ia tersenyum menghibur sedemikian menisnya sehingga Hansin makin terpesona. Akhirnya dia dapat juga membuka mulut dan bersuara ah, nona penolong. Banyak terima kasih atas semua usahamu untuk membebaskan diriku dari cengkraman keluarga gila itu titik. Kim Lan tersenyum sudahlah, tidak perlu berterima kasih. Semua ini berkat kerjasama yang baik, mendapat bantuan pengemis muda itu dan para anggota HWL Alipang. Aku datang ke sini untuk melihat apakah hengka sudah dengan selama tiba di sini dan kedua kalinya, aku ingin bertanya kepadamu titik. Hansin bangkit berdiri dan kini dia sudah dapat menguasai jantungnya yang bergebar. Dia memandang nona itu dengan sinar metu berseri, hatinya terasa senang bukan main dan senyumnya melebar. Nona hendak bertanya padaku? Tanyalah, apa saja boleh kau tanyakan? Jawabnya penuh gairah. Kim Lan memandang dengan tajam dan gadis ini mendapat kenyataan bahwa Hansin tidak lagi kelihatan seperti seorang pemuda tolol seperti ketika masih menjadi tawanan keluarga gila. Ia segera dapat menarik kesimpulan bahwa pemuda ini telah bermain sandiwara dan padahal kekatnya tidaklah bodoh atau tolol. Kini dia kelihatan sebagai seorang pemuda yang cerdik dan lincah gembira. Aku ingin bertanya di mana tempat tinggal keluarga gila itu titik. Hem, kenapa engkau ingin mengetahui tempat tinggal mereka, nona titik. Aku ingin berkunjung ke sana titik. Hansin terkejut dan memandang gadis itu dengan metel, terbelalak. Nona, jangan main-main. Titik. Siapa yang main-main? Aku memang benar akan berkunjung ke tempat tinggal mereka titik. Wah, itu berbahaya sekali. Kenapa nona hendak mengunjungi mereka? Titik. Hem, aku hendak berusaha untuk menyembuhkan mereka dari sakit gila mereka itu titik. Metel Honsin makin terbelalak lebar, eh eh. Tapi, kenapa nona hendak bersusah payah mengobati orang-orang gila itu? Titik. Kimlan tersenyum, tidak jengkel dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberondongkan Honsin kepadanya. Hei, aku mengajukan pertanyaan satu kali belum kau jawab, malah engkau menghujani aku dengan pertanyaan titik. Karena pernyataanmu itu amat aneh, nona. Nah, jawablah dulu, kenapa nona hendak mengobati mereka titik. Aku melihat bahwa mereka itu bukanlah orang-orang jahat. Biarpun lihai dan gila, mereka tidak pernah merobohkan orang dengan luka berat, apalagi tewas. Dan aku melihat ketidakwajaran dan kegilaan mereka, bukan gila karena otaknya rusak, melainkan gila karena keracunanan. Karena itulah maka aku ingin mengobatinya. Nah, sudah jelaskah jawabanku dan memuaskan hatimu titik. Honsin mengangguk-angguk dan pandang matanya memancarkan kekaguman sungguh. Belum pernah aku bertemu seorang yang memiliki pribadi sedemikian tingginya seperti munona. Akan tetapi sebelum aku menjawab, inginku peringatkan kepadamu bahwa mereka benar-benar gila dan mereka lihai bukan main. Aku khawatir, engkau tidak akan dapat mengobatinya, malah engkau yang akan menjadi tawanan mereka titik. Untuk apa mereka menawanku? Yang mereka butuhkan adalah seorang pemuda untuk dijodohkan dengan putri mereka, kata Kim Lan. Sudahlah sobat, beritahukan padaku di mana tempat tinggal mereka itu titik. Akanku beritahukan kalau Nona sudah memperkenalkan nama Nona. Nona telah bersusah payah menolongku, aku telah berhutang budi, sungguh tidak layak kalau aku tidak mengetahui namamu. Namaku sendiri adalah Cian Honsin. Nah, maukah Nona memperkenalkan nama Nona? Titik. Dengan senyum penuh kesabaran Kim Lan menjawab, aku bermarga Kim dan nama Kulan titik. Nona Kim Lan, ayah sebuah nama yang indah bukan main, sedap didengar. Nah, kalau ingin mengetahui tempat tinggal mereka, di sebelah selatan bukit yang disebut Bukit Seluman. Disanalah mereka tinggal menempati sebuah rumah dari kayu dan bambu yang terpencil sendiri. Akan tetapi ku peringatkan padamu, Nona Kim Lan, bahwa mendatangi mereka adalah berbahaya sekali. Terima kasih dan tentang bahaya, seorang yang bermaksud baik tidak takut menghadapi bahaya apapun. Aku ingin menyembuhkan mereka dari sakit gila itu, apa yang perlu ku takuti titik. Kim Lan lalu memutar tubuhnya dan berkelebat cepat menyap dari hutan bambu itu. Honsin tertegun. Seorang gadis yang hebat, pikirnya kecantikan yang luar biasa, serdik, pandai ilmu silat dan ilmu pengobatan, bahkan kalau dia tidak salah menduga, gadis itu pun pandai ilmu sihir yang diperlihatkan ketika gadis itu menyamar sebagai pelayan datang ke kamarnya dan membuat Kui Ji tertidur sejenak. Dan di samping semua kehebatan itu, masih diitambah lapi dengan hati yang murni seperti emas. Akan tetapi ia berada dalam bahaya, pikir Honsin, teringat akan aneh dan gila nyawa tak keluarga gila itu. Kim Lan terancam bahaya. Pikiran ini membuat Honsin cepat menyambar buntalan pakaiannya, menggendongnya di punggung dan cepat dia pun berlari keluar hutan itu dan membayangi perjalanan gadis berpakaian putih. Sejak pagi itu cerah sekali. Matahari telah naik dan sinar matahari pagi yang hangat menghidupkan itu menyenari permukaan bumi. Seekor burung yang bulunya berwarna kuning dan ekornya hitam berloncatan dari ranting ke ranting, gerakannya menggugurkan mutiara-mutiara ambun yang bergantung di ujung daun-daun pohon. Gerakannya lincah sekali dan matanya penuh kewaspadaan mengamati sekelilingnya. Sejak dapat terbang sendiri burung ini telah terlatih oleh lingkungan dan matanya hanya memperhatikan dua hal mencari makanan dan melihat apakah ada bahaya mengancam dirinya. Ia berhenti bergerak dan dengan kecepatan luar biasa paruhnya yang agak panjang berwarna hitam itu meluncur ke depan. Seekor ulat telah dijepit paruhnya. Ulat itu meronta-ronta namun tidak dapat terlepas dan setelah beberapa kali burung itu memukul-mukulkan ulat itu pada ranting pohon, ia lalu membuka paruhnya dan menelan ulat itu. Hukum alam pun terjadilah. Yang mati memberi kekuatan kepada yang hidup. Tiba-tiba terdengar suara tawa terkekeh-kekeh dari bawah pohon dan burung itu secepat kilat terbang dan pergi. Gadis itu masih terkekeh-kekeh, sejak tadi dia mengamati gerak-gerik burung itu dan entah mengapa ia terkekeh. Mungkin dia melihat sesuatu yang lucu, yang tidak akan terlihat oleh orang lain yang keadaannya tidak sepertinya. Ia adalah Kuiji, gadis gila itu. Suara tawanya mengerikan bagi orang lain, apalagi tawa itu terdengar di dalam hutan yang jarang didatangi manusia. Tentu akan disangka tawa seluman. Akan tetapi, suara tawa itu terhenti mendadak dan kini ia menangisi entah apa yang ditangisinya tidak ada orang mengetahui, karena ia menangis begitu tiba-tiba tanpa sebab. Tak lama kemudian tangis itu pun berubah menjadi tawa laki. Gadis gila itu seperti terombang ambing di antara tawa dan tangis. Kita manusia pada umumnya juga diombang ambingkan dalam kehidupan ini oleh tawa dan tangis. Hanya jaraknya saja yang agak lama, hari ini tertawa, hari lain menangis, atau setidaknya pagi tertawa sore menangis, sedangkan gadis gila itu menangis dan tertawa bergantian. Kim Lan sudah mendengar tawa dan tangis itu ketika ia memasuki hutan di lareng bukit seluman. Gadis yang baru berusia 18 tahun ini memang bukan gadis biasa, sikapnya begitu tenang dan tabah. Mendengar suara yang bagi orang lain akan menimbulkan rasa ngeri dan takut itu, ia malah tersenyum. Ada kegirangan terbayang di wajahnya yang jelita. Ia telah menemukan yang dicarinya, maka tanpa ragu lagi ia cepat berkelebat ke arah suara tawa dan tangis itu. Kim Lan Mi lihat Pu Ji sedang memetik bunga dan mengumpulkan bunga-bunga itu di keranjang. Ia merasa terharu, kegilaan agaknya tidak dapat melenyapkan naluri kewanitaannya yang menyukai bunga. Ketika memperoleh setangkai bunga mawar hutan merah, Ku Ji tertawa girang, lalu memasang bunga itu di atas rambutnya, kemudian ia menari-nari. Sekarang aku seperti putri kaisar, hik-hik-hik, aku menjadi putri kaisar. Ia menari-nari akan tetapi hanya sebentar dan kini ia sibuk laki mengumpulkan bunga yang dipetiknya. Pada saat itu Kim Lan keluar dari balik pohon dan dengan lembut dan hati-hati ia menegur rinci yang cantik seperti putri kaisar. Titik. Ku Ji membalikan tubuhnya, cepat sekali dan matanya memandang kepada Kim Lan. Sukar diduga apa yang berada dalam hatinya ketika ia melihat Kim Lan. Ada heran, kaget, curiga akan tetapi juga gembira. Apalah yang kau katakan tadi tanyanya. Engkau rinci yang cantik seperti putri kaisar. Kata pula Kim Lan sambil melangkah maju mendekat. Sepasang matu itu berbinar-binar aku memang putri kaisar, ayahku menjadi kaisar dan ibuku menjadi permaisuri, hik-hik-hik titik. Engkau memang cantik dan hebat, putri. Akan tetapi engkau sedang menderita sakit dan aku datang menghadapmu untuk menolongmu dan mengobatimu titik. Ku Ji berhenti tertawa dan memandang kepada Kim Lan dengan matu wimbung apa katamu. Aku sakit? Tidak, aku tidak sakit titik. Kim Lan menatap wajah itu dengan sepasang matu yang bersinar-sinar. Ia menggerak-gerakan jari tangannya dan berkata penuh wibawa, enci yang baik, engkau sedang sakit, sakit berat sekali. Titik. Ku Ji memandang sepasang matu yang bersinar itu dan dia pun kelihatan seperti tertegun dan termenung, lalu berkata perlahan seperti orang berbisik, ya, aku sakit, sakit berat sekali. Titik. Titik. Dan aku akan mengobati dan menyembuhkanmu, enci ya, ya, kau akan mengobati dan menyembuhkan aku. Kim Lan lalu mengeluarkan segulung tali sutra hitam dari saku bajunya dan ia mengikat kaki tangan Ku Ji dengan tali itu. Ku Ji hanya nampak bingung sejenak, akan tetapi sama sekali tidak melawan ketika kaki tangannya diikat. Untuk mengobatimu, aku harus mengikat kaki tanganmu, katanya. Ya, kau harus mengikat kaki tanganku. Ku Ji berkata seperti orang bermimpi. Tiba-tiba terdengar teriakan melengking dan sesosok bayangan berkelebat. Kim Lan dengan tenang bangkit berdiri sedangkan Ku Ji tetap berbah telentang dengan tangan kaki terikat. Ternyata Liu Si, nenek gila itu telah berada di situ. Kau, metu-metu musuh. Kau apakan anakku? Ku bunuh kau. Teriaknya marah dan ia sudah menerjang kepada Kim Lan dengan senjata camuknya yang meledak-ledak. Dengan tenang namun gesit sekali Kim Lan mengelak dengan lompatan ke samping, lalu mengangkat tangannya. Sabar dulu, bibi. Aku bukan metu-metu musuh, aku datang untuk mengobati anakmu. Titik. Bohong kau. Metu-metu musuh dan hendak membunuh kami semua. Akan tetapi engkau tidak dapat membunuh kami. Aku akan membunuhmu lebih dulu, hik-hik-hik dan nenek. Itu menyerang lagi, kini lebih dasyat. Terpaksa Kim Lan melompat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri dari pecutan camuk dan cengkraman tangan kiri itu. Gadis ini lalu mengerahkan kekuatan sihirnya mengangkat kedua tangan dan matanya mencorong lalu membentak dengan suara lantang berwibawa. Bibi, pandanglah aku. Aku harus kau taati. Nah, cepat berlutut dan tunduklah kepalamu. Hayo, taati perintahku. Titik. Pengaruh yang amat kuat seolah menekan liusi. Ia berusaha melawan akan tetapi akhirnya ia menjatuhkan diri berlutut dan menundukkan mukanya. Rambutnya yang panjang riap-riapan itu tergantung sampai menyentuh tanah. Bagus, sekarang aku juga akan mengobatimu karena engkau sakit, Bibi. Dan untuk pengobatan itu aku harus mengikat kaki tanganmu, kata Kim Lan dan ia menghampiri nenek yang sudah berlutut itu. Tiba-tiba sekali, nenek itu terkekeh dan tubuhnya yang berlutut itu dan tubuhnya yang berlutut itu bergerak bangkit dengan cepat, cambuk dan rambutnya menyambar ke depan titik. Kim Lan terkejut bukan main. Tidak disangkanya sama sekali nenek itu dapat membebaskan diri dari pengaruh sihirnya. Agaknya nenek ini memiliki Sien Kang yang sudah kuat sekali sehingga sihirnya hanya sebentar saja dapat mempengaruhinya. Ujung cambuk dan ujung rambut itu menyambar dengan cepat dan kuat. Kim Lan tidak sempat lagi mengelak atau menangkis, maka ia menggerakkan kedua tangannya dan dengan jurus burung bangal mematuk ular kedua tangan itu mencuat ke depan dan ia sudah berhasil menangkap ujung cambuk dengan tangan kirinya dan ujung rambut dengan tangan kanannya. Liu Si menarik-narik. Cambuk dan rambutnya akan tetapi Kim Lan mempertahankan. Selagi mereka tarik itu tiba-tiba Liu Si menggerakkan kedua tangan ke depan, membentuk cakar setan hendak mencengkram dada Kim Lan. Pada saat yang amat berbahaya bagi Kim Lan itu mendadak muncul Han Sin di belakang Liu Si dan sekali Han Sin menggerakkan jari tangannya menotok, nenek gila itu mengeluh dan roboh terkulai. Sudah ku katakan bahwa mereka itu berbahaya sekali, nona Kim Lan, kata Han Sin. Ah, engkau. Terima kasih atas bantuanmu, kata Kim Lan lalu mengeluarkan tali sutra hitam dan mengikat pula kedua kaki tangan Liu Si. Mengapa kau lakukan itu, nona titik? Ku lakukan apa balas tanya Kim Lan. Mengikat kaki tangan mereka titik. Hem, dengan menotok mereka sudah cukup membuat mereka tidak akan memberontak, mengapa harus mengikat? Mereka Han Sin bertanya pula sambil memandang dengan alis berkerut karena dia tidak setuju dengan kera mengikat mereka itu. Kim Lan melanjutkan mengikat kaki tangan Liu Si tanpa menjawab. Setelah selesai, barulah ia bangkit berdiri, memandang Han Sin dengan matanya yang indah lalu berkata dengan tenang aku sendiri juga tidak suka harus mengikat kaki tangan mereka, akan tetapi apa boleh buat, terpaksa ku lakukan. Kalau menotok mereka hal itu akan mengganggu pengobatan ku titik. Kini kedua orang wanita, ibu dan anak itu sudah menyadari akan keadaan diri mereka yang terikat, maka mereka mulai meraung-raung dengan marahnya. Kui Ji berteriak-teriak sambil menangis sedangkan Liu Si berteriak-teriak sambil memaki dan mengancam. Kasihan mereka, kata Han Sin. Sengaja ku biarkan mereka berteriak-teriak untuk mengundang datangnya kakek gila itu. Dia pun harus diitangkap dan diikat seperti ini. Setelah itu barulah aku dapat melaksanakan pengobatan tanpa gangguan, kata Kim Lan. Sebaiknya kalau kita bersembunyi dulu, menanti kedatangannya titik. Gadis itu menyelingap kebalik pohon dan terpaksa Han Sin mengikutinya walaupun hatinya masih ragu apakah perbuatan gadis itu benar. Dia pun bersembunyi di balik pohon, tak jauh dari tempat Kim Lan bersembunyi. Dia memandang kepada gadis itu. Ketika Kim Lan menoleh, dua pasang metu bertemu pandang dan agaknya gadis itu dapat melihat keraguan terbayang dalam pandang mata pemuda itu. Kim Lan tersenyum dan berkata bersabarlah nanti engkau akan melihat sendiri caraku ini yang terbaik untuk mengobati mereka titik. S-S-S-S-H-H-H-H tanda seru. Desis Han Sin karena dia sudah mendengar teriakan-teriakan dari jauh. Teriakan ini makin dekat dan tak lama kemudian munculah ku imo dengan tongkat di tangannya. Biarpun hatinya merasa tidak puas dengan care yang dipakai Kim Lan untuk mengobati keluarga gila itu, akan tetapi melihat munculnya ku imo. Han Sin menjadi khawatir kalau gadis baju putih itu akan celaka di tangan orang gila yang amat lihai ini. Karena itu dia mendahului keluar dari persembunyiannya menghadapi ku imo. Ku imo menggereng marah melihat istrinya dan anaknya di belenggung, tak berdaya rebah di atas rumput. Ketika tiba-tiba Han Sin muncul, kemarahannya lalu ditimpakan kepada pemuda ini. Kau tanda tanya. Engkau telah melarikan diiri dan sekarang engkau menangkap istri dan anakku? Kau memang pantas dihantam dengan tongkatku. Titik. Dia menerjang dengan gerakan dasyat sekali kepada Han Sin. Kim Lan yang bersembunyi dan mengintai itu mengenal serangan yang amat dasyat dan ia terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa orang gila itu demikian hebat ilmu silatnya. Ia mengkhawatirkan keselamatan Han Sin dan siap-siap untuk membantunya. Akan tetapi dengan cekatan Han Sin sudah mengelak dari serangan dasyat itu dengan memainkan ilmu silat loh ikun, silat pengacau lautan titik. Dia tidak hanya mengelak, akan tetapi juga membalas dengan serangan untuk merobohkan lawan. Perkelahian itu berlangsung seru dan nampaknya ilmu silat loh ikun itu masih belum mampu menandingi ilmu tongkat ku imo. Pemuda itu mulai terdesak oleh hujan serangan tongkat yang dilakukan oleh kakek gila itu. Selagi Kim Lan merasa khawatir dan hendak turun tangan membantu, tiba-tiba Han Sin mengubah gerakan silatnya. Ketika tongkat menyambar dan menusuk ke arah ulu hatinya, Han Sin menangkis dengan-dengan gerakan lengan memutar sambil mengeluarkan suara melengking. Keraak tongkat itu patah-patah dan sebelum kakek itu hilang kagetnya, Han Sin telah berhasil menotok pundaknya, membuat kakek itu terpelanting dan lemas tak mampu bergerak lagi. Han Yes In telah mengeluarkan jurus ilmu silat butek cinkeng yang hebat. Bukan main kagumnya hati Kim Lan Mi lihat betapa Han Sin dapat merobohkan kakek gila itu tanpa melukainya. Ia sendiri setelah melihat ilmu tongkat kakek itu, merasa tidak sanggup menandinginya. Segera ia meloncat dan sudah siap dengan tali sutranya yang amat kuat itu dan dibantu oleh Han Sin, ia segera mengikat kaki dan tangan kuimo. Tanpa berkata apapun Kim Lan segera mulai melakukan pemeriksaan kepada tiga orang itu, Dinyut nadi mereka, pernafasan mereka dan ketika ia menekan tengkuk mereka, tiga orang gila itu mengeluh kesakitan. Hem, sudah ku duga. Mereka keracunanan. Sobat Kian Han Sin, apakah tempat tinggal mereka masih jauh dari sini? Han Sin sejak tadi memandang gadis itu yang melakukan pemeriksaan dan dia merasa kagum sekali. Begitu tenang dan percaya penuh kepada diri sendiri titik. Gadis yang hebat, tentang kepandainya mengobati, dia tidak sangsi lagi karena dia sendiri yang mengalami kesembuhan dari pengaruh racun ketika diobati oleh gadis bernama Kim Lan ini. Tidak, rumah mereka di lereng sana, jawabnya. Kalau begitu, bantulah aku mengangkut mereka ke sana. Tidak enak mengobati mereka di tempat terbuka seperti ini titik. Baik, akan ku bawa suami istri ini dan engkau membawa gadis itu, kata Han Sin sambil mengangkat tubuh Kui Mo dan Liu Si lalu dipanggul di kedua pundaknya. Kim Lan memandang dengan senang dan sikap Han Sin ini menambah rasa sukanya kepada pemuda yang pandai membawa diri itu. Kalau Han Sin memilih untuk memanggul Kui Ji, maka kesannya tentu lain. Ia pun cepat mengangkat tubuh Kui Ji yang lemas dan memanggulnya. Tiga orang yang tidak waras otaknya itu memaki-maki di sepanjang perjalanan, akan tetapi karena mereka tidak mampu menggerakkan kaki tangan mereka, mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu. Setelah tiba di rumah besar sederhana itu, mereka lalu merebahkan tiga orang gila itu di atas pembaringan. Han Sin mengeluarkan tiga pembaringan dari dalam kamar dan menjajarkan tiga tempat tidur di ruangan tengah dan disitulah tiga orang itu direbahkan. Dengan demikian, Kim Lan akan lebih mudah mengobati mereka dalam waktu yang bersamaan. Tolong jaga mereka, aku akan mencari air, kata Kim Lan. Han Sin mengangguk dan gadis itu lalu pergi ke bagian belakang rumah itu, mencari dapur karena di sana tentu ada persediaan air minum keluarga itu. Ketika ia memasuki dapur rumah itu, ia mengerutkan alisnya dan hidungnya yang macung itu berkembang kempis karena ia mencium sesuatu yang baunya aneh dan keras. Kemudian setelah mencari-cari, ia menemukan sumber bau itu di atas tanah, tumbuh banyak sekali jamur yang warnanya merah darah. Kim Lan tertarik sekali, lalu berjongkok memeriksa jamur-jamur itu dan ia lalu mengangguk-angguk. Kini mengertilah ia mengapa keluarga itu menjadi gila. Gurunya pernah bercerita kepadanya tentang jamur darah ini, semacam jamur langkah yang mengandung racun. Racun jamur merah ini dapat membuat orang yang memakannya menjadi mabok dan lama-kelamaan menjadi kacau pikirannya. Akan tetapi menurut gurunya, jamur darah ini rasanya memang lezat sekali. Kim Lan mencabut sebatang jamur, lalu setelah menemukan tempat air dan membawa air sepanca dan membawa pula sebuah mangkok kosong, ia kembali ke ruangan tengah. Aku telah menemukan sebab dari kegilaan mereka katanya lembut kepada Hansin sambil menyerahkan sebatang jamur merah itu. Hansin menerima jamur itu dan memeriksanya dengan heran. Belum pernah dia melihat jamur dengan warna seperti itu. Merah darah. Jamur apakah ini tanyanya sambil memandang kepada gadis itu. Namanya jamur darah yang rasanya lezat. Kalau orang membiasakan diri makan jamur ini, lambdat laun pikirannya akan menjadi kacau. Akan tetapi mudah-mudahan saja aku akan dapat menyembuhkan mereka. Kim Lan mengeluarkan sebungkus obat bubuk berwarna kuning, menuang sedikit obat itu ke dalam mangkok lalu mencampurnya dengan air seperampat mangkok. Saudara Qian, tolong kau minumkan ini kepada kakek itu. Tentu dia akan menolak, akan tetapi buka mulutnya dan tuangkan semua isinya sampai memasuki perutnya. Hansin menerima mangkok itu dan menghampiri kuimo. Kakek gila ini memandang kepadanya dengan mata melotot, kau bocah gila, mau apa kau titik. Paman yang baik, nona Kim Lan yang budiman ini akan mengobati engkau sekeluarga, maka silahkan minum obat ini. Tidak, aku tidak sudi. Minum obat. Hahaha, aku tidak sakit, minumlah sendiri. Akan tetapi dengan tangan kirinya. Hansin memegang rahang kuimo dan memaksanya membuka mulut, lalu dituangkan isi mangkok ke dalam mulutnya. Kuimo tersedak-sedak dan terbatuk-batuk, akan tetapi semua obat itu tertelan olehnya. UGH-UGH, bocah gila. Ku bunuh engkau tanda seru. Dia memaki-maki. Kim Lan lalu memaksa pula liusi dan kuiji minum obat dari mangkok. Pak Lam kemudian, ketiga orang ini sudah terkulai lemas dalam keadaan pingsan atau teridur. Kiranya obat yang ia berikan kepada keluarga gila itu adalah semacam obat bius yang kuat sekali. Kenapa mereka harus dibikin tidak sadar? Hansin bertanya heran. Mereka adalah orang-orang yang pikirannya kacau. Kalau tidak dibius dulu, mereka tentu akan melawan pengobatan itu sendiri. Nah, sekarang tolong kau buka baju kakek itu. Cukup asal kelihatan pundak dan tengkuknya saja. Titik kata Kim Lan sambil mempersiapkan jarum-jarum emas dan peraknya. Hansin membuka baju atas kuimo, menurunkannya sedikit agar pundak dan tengkuknya terbuka, sedangkan Kim Lan menurunkan baju atas kuiji dan ibunya, liusi. Setelah itu, dengan hati-hati namun cekatan sekali, Kim Lan mulai menancapkan jarum-jarumnya pada pelipis, atas kepala, tengkuk dan dada mereka. Sampai habis semua jarumnya ditancapkan di tubuh atas mereka. Lalu secara bergiliran ia menjepit jarum dengan ibu jari dan telunjuknya, menggetarkan sejenak. Setelah itu, ia duduk menanti dan hanya memandang kepada tiga orang yang rebah seperti orang tidur itu. Suasana menjadi hening dan sejak tadi Hansin mengamati dengan hati kagum. Gadis itu melakukan penusukan jarum-jarum dengan gerakan yang demikian mantap tanpa ragu sedikitpun dan ini hanya menunjukkan bahwa gadis itu telah mahir sekali dengan care pengobatan itu. Setelah melihat gadis itu duduk, tidak bicara apapun dan sama sekali tidak menoleh kepadanya, Hansin tidak dapat menahan hatinya untuk tenggelam ke dalam keheningan itu. Nona Kim Lan, berapa lamakah mereka akan pulas dan apakah pengobatan ini akan dapat menyembuhkan mereka? Kim Lan menoleh dan dua pasang netu bertemu pandang. Pandang macu gadis itu demikian lembut dan bibirnya yang merah basah itu tersenyum penuh kesabaran. Wajah itu demikian cantik dan agung sehingga untuk kesetian kalinya Hansin terpesona. Akan tetapi wajah seperti itu tidak menimbulkan gairah rangsangan birahi, melainkan membuat orang tunduk dan menaruh hormat. Obat bius yang mereka minum tadi kuat sekali dan sebelum tiga jam, mereka tidak akan sadar. Sementara itu, penusukan jarum-jarum ini akan membuka jalan darah mereka. Dalam obat bius tadi juga terdapat obat penawar racun yang kuat. Melihat bahwa mereka telah memiliki sinkang yang kuat, maka sekali mereka dapat sadar kembali, dengan sinkang mereka itu mereka akan dapat mengusir pengaruh racun itu dari tubuh mereka. Dan mereka akan sembuh titik. Kalau Tuhan menghendaki, jawaban ini membuat Hansin tertegun. Gadis ini pandai sekali akan tetapi ia rendah hati dan bersandar kepada Tuhan titik. Apa maksudmu mengatakan kalau Tuhan menghendaki Hansin sengaja memancing? Kalau Tuhan menghendaki, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi kalau Tuhan menghendaki pula, tidak ada obat yang dapat menyembuhkan suatu penyakit. Semua bergantung kepadanya titik. Mendengar pendapat yang sama dengan yang selama ini dia pelajari dari gurunya, Hansin menjadi semakin tertarik. Nona Kim Lan, bukankah obat-obat untuk menyembuhkan penyakit itu ditemukan oleh manusia dan penyembuhan juga dilakukan oleh manusia menggunakan obat-obat tertentu? Titik. Benar, memang manusia berkewajiban untuk berusaha menjaga kesehatannya dan menyembuhkan penyakit. Akan tetapi keputusan terakhir berada di tangan Tuhan dan manusia tidak mungkin dapat mengubah keputusan itu. Semua usaha dan sepak terjang manusia, baru akan menghasilkan suatu kebaikan kalau didukung dan dibimbing kekuasaan Tuhan titik. Aih, Nona Kim Lan, engkau bicara seperti seorang pendeta saja. Kata Hansin kagum. Gum Lan tersenyum kehidupan adalah pengalaman setiap orang manusia, apakah untuk mengenalnya kita harus lebih dulu menjadi pendeta? Saudara Qian Hong Esin, setiap orang sepatutnya menyadari akan kekuasaan Tuhan yang berada di dalam dan di luar dirinya, yang menguasai dan mengatur segala yang nampak titik. Kalau wajah dan sikap gadis itu sudah mendatangkan kekagumannya, kini ucapan gadis itu membuat Hansin menghormatinya. Dia bangkit dari kursinya dan memberi hormat. Pandangan hidup yang diucapkan Nona sungguh tepat dan menganggumkan, aku menaruh hormat yang mendalam titik. Kim Lan masih tersenyum sudahlah, saudara Qian, engkau sendiri seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman, tentu sudah mengetahui akan semua itu. Engkau pandai dan lihayakan tetapi rendah hati. Aku pun kagum padamu. Nah, sekarang kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan mereka titik. Meninggalkan mereka? Tanya Hansin heran. Tentu saja. Apakah engkau ingin melihat mereka terbangun dalam keadaan sadar bahwa mereka berpakaian aneh-aneh dan bersikap tidak wajar? Mereka tenatu akan merasa malu sekali. Aku akan meninggalkan surat untuk menjelaskan semua keadaan mereka agar mereka tidak menjadi bingung. Sementara itu, harap engkau suka pergi ke dapur dan mencabuti dan membuang jauh-jauh semua jamur darah itu titik. Hansin mengerti apa yang dimaksudkan gadis itu dan dia pun mengangguk. Baik, akan kubasmi semua jamur air berbahaya itu titik. Hansin pergi ke belakang dan mudah saja baginya untuk menemukan jamur yang tumbuh di sudut belakang dapur itu. Dicabutinya semua jamur merah itu, dimasukkan dalam sebuah keranjang besar yang terdapat di situ. Setelah semua jamur habis diacabuti, dia lalu membawa keranjang itu keluar melalui pintu dapur dan membuangnya ke dalam jurang yang dalam, kemudian dia kembali ke ruangan tengah di mana Kim Lan baru saja selesai menulis sehelai surat. Surat itu ia letakkan di atas meja dan dari tempat dia berdiri Hansin dapat melihat betapa indahnya corretan tulisan tangan gadis itu. Mereka lalu melepaskan semua ikatan tiga orang itu. Nah, sekarang kita harus pergi. Kalau kita berada di sini sewaktu mereka terbangun dalam keadaan sadar, hal ini tentu akan membuat mereka malu sekali dan mungkin akan membuat mereka menjadi bingung, bahkan marah. Dari sini, kita harus berpisah, saudara Hansin titik. Berpisah? Hansin tertegun, mengapa harus berpisah, nona titik. Tentu saja, kita harus melanjutkan perjalanan kita masing-masing titik. Hansin tersenyumai, nona mengapa kita harus berpisah? Kita dapat melakukan perjalanan bersama. Aku masih ingin bersamamu lebih lama lagi, ingin lebih mengenalmu titik. Rasa kagumnya itu jelas nampak dalam pandang matanya. Kim Lan menundukkan mukanya, tidak baik bagi kita untuk melakukan perjalanan bersama, saudara Hansin dan engkau tentu mengetahui itu. Seorang gadis melakukan perjalanan bersama seorang pemuda, bagaimanakah akan anggapan orang terhadap kita? Pula kita memiliki tugas kita masing-masing. Engkau seorang pendekar, tentu akan selalu berusaha membela kebenaran dan keadilan, membela yang tertindas dan menentang yang jahat. Sedangkan aku sebagai seorang yang mengerti akan ilmu pengobatan, aku akan berusaha menolong dan mengobati orang-orang yang menderita sakit titik. Tiba-tiba Hansin teringat akan tugasnya mencari pedang naga hitam dan mencari pembunuh ayahnya di utara. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, kalau begitu nona. Akan tetapi tugasku mengharuskan aku pergi ke daerah Sansi di utara, kalau kebetulan engkau juga menuju ke sana, apa salahnya kita melakukan perjalanan berdua? Dengan demikian, maka kita dapat saling membantu dan tentu akan lebih aman. Adapun mengenai pendapat orang, hal ini tidaklah penting. Yang penting kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas titik. Aku tidak sedang menuju ke utara, melainkan ke timur. Jalan kita bersimpang, Saudara Hansin. Karena itu selamat berpisah, kita harus cepat pergi sebelum mereka sadar, gadis itu sudah mengambil buntalan pakaiannya, lalu melangkah ke pintu. Nanti dulu nona. Ada satu hal lagi, sebuah permintaan dan ku harap engkau suka memenuhi permintaanku ini titik. Permintaan apakah? Kalau hal itu pantas dan dapat kulakukan, tentu aku tidak keberatan untuk memenuhinya titik. Aku minta agar kita berdua menjadi sahabat. Maukah engkau menerimaku sebagai seorang sahabat titik? Kim Lan tersenyum manis, kita sudah bekerja sama dan sudah menjadi sahabat, bukan titik. Jadi engkau menganggap aku seorang sahabatmu titik? Tentu saja titik. Kalau begitu, mengapa kita masih bersungkan-sungkan satu sama lain? Bagaimana kalau kita saling menyebut kakak dan adik? Setujukah engkau? Titik. Tentu saja aku setuju titik. Bagus. Nah, mulai sekarang aku akan menyebut Mulan Moi titik. Dan aku menyebutmu, Sinko titik. Hansin tertawa gembira. Selamat berpisah, Lan Moi, selamat jalan dan sampai bertemu kembali titik. Dia mengangkat kedua tangan depan dada. Selamat jalan dan selamat berpisah, Sinko, kata gadis itu dan cepat sekali ia berkelebat keluar dari rumah itu. Hansin juga mengambil buntalan pakaiannya, akan tetapi sebelum keluar dari rumah itu, Jai tertarik melihat tulisan yang indah dari Kim Lan, maka dia pun membawa surat yang ditinggalkan Kim Lan untuk keluarga itu. Salam bahagia, kami mendapatkan kenyataan bahwa kalian bertiga keracunan hebat oleh jamur darah yang membuat kalian kehilangan akal dan bersikap tidak wajar. Kami telah membasmi jamur darah itu dari dapur dan mengobati kalian, mudah-mudahan pengobatan kami dapat menyembuhkan kalian. Kalau kalian sembuh, tidak usah mencari kami dan berterima kasihlah kepada Tuhan yang maha pengasih. Demikian bunyi tulisan itu, tanpa disebutkan nama penulisnya. Hansin tersenyum. Kalau keluarga itu nanti sadar dan sudah waras kembali, tentu mereka bingung dan heran sekali keadaan pakaian dan tempat tinggal mereka. Dan dengan membaca surat itu mereka akan menyadari apa yang telah terjadi dengan mereka. Kim Lan memang cerdik dan rendah hati. Kiranya sukar menemukan seorang gadis seperti Kim Lan. Sayang, gadis itu telah meninggalkannya. Dia ingin sekali mengetahui asal lusul gadis itu, mendengar tentang riwayat hidupnya, dan siapa pula gurunya. Hansin melihat Kuimau mulai menggerakkan tubuhnya dan cepat dia melompat keluar ruangan dan rumah itu dan menggunakan ilmu berlari cepat untuk menuruni bukit itu menuju ke utara. Sementara itu, Kuimau yang lebih dulu sadar dari pembiusan itu. Karena memang dia memiliki Sinkeng paling kuat di antara mereka bertiga. Dia mengeluh lirih, menguap dan bangkit duduk, menggosok kedua matanya seperti orang baru bangun dari tidurnya. Pertama-tama yang terlihat olehnya adalah pakaiannya. Dia meloncat turun dari pembaringan sambil memeriksa seluruh pakaiannya. Dia terheran-heran. Kenapa aku memakai pakaian seperti ini? Gerutunya dan diakini memandang seteliling. Dilihatnya Liu Si dan Kuiji terlentang di atas pembaringan masing-masing. Dia terkejut dan sekali bergerak dia sudah mendekati pembaringan mereka. Dia menotok beberapa jalan darah di tengkuk istrinya dan totokan itu membantu Liu Si memperoleh kesadarannya kembali. Wanita itu pun bangkir duduk, memandang kepada Kuimau dengan matlah terbelalak. Kau tanda tanya. Kemudian ia menundingkan telunjuknya ke arah tubuh suaminya. Kenapa eng aku memakai pakaian seperti itu? Kuimau menjawab, lihat pakaianmu sendiri itu. Ketika Liu Si melihat pakaiannya, ia pun meloncat turun dari atas pembaringan. Apa yang telah terjadi? Bagaimana ini? Dan di mana anak kita? Ia rebah di sana, kata suaminya dan mereka berdua menghampiri gadis yang masih tidur itu. Mereka lalu menotok jalan darah Kuiji dan menyadarkannya. Seperti ayah ibunya, Kuiji juga terheran-heran melihat pakaian mereka. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Kita ini berada di mana dan rumah siapa ini? Pakaian kita ini, ah tanda seru. Tenanglah, Kuiji, sesuatu yang hebat telah terjadi pada kami, kata Kuimo. Kuiji menghampiri meja dan hendak duduk, akan tetapi ia melihat sehelai surat itu dan berseru, ayah, ibu, ini ada sehelai surat. Titik. Mereka bertiga lalu membacanya, dan setelah membaca, ketiganya duduk di kursi menghadapi meja itu dengan bengong. Kita keracunan jamur darah. Kehilangan akan dan bersikap tidak wajar. Apalah yang dimaksudkan penulis surat ini? Apakah kita telah menjadi gila Kuimo berkata penasaran? Hem, melihat pakaian kita ini, memang pantas kalau kita dianggap gila. Akan tetapi, apa yang terjadi sesungguhnya? Eh ingatku, ketika kita melarikan diri dari selatan, setelah kerajaan Song ditahlukan kerajaan Sui, kita menyamar sebagai pengungsi dan berpindah-pindah tempat agar jangan dikenal orang. Dan yang terakhir sekali, rasanya kita tinggal dalam sebuah guha, di sebuah di antara puncak-puncak koasan, bahkan tidak jauh dari perkumpulan hawai alisan yang terdiri dari wanita-wanita gagah, kata Liu Si mengingat-ingat. Ah, samar-samar aku ingat sekarang. Kata Kui Ji sambil memejamkan matanya, mengingat-ingat. Di sekitar puncak bukitiru pemandangannya amat indah, banyak sekali kemang beraneka warna. Kita semua merasa senang tinggal di situ. Benar, aku pun ingat sekarang. Kita memilih tempat itu untuk menjadi tempat tinggal dan kita menebangi pohon dan bambu untuk membuat rumah ini. Ya, aku ingat. Dan ketika kita membangun rumah, kita menemukan jamur kemerahan yang sedap baunya. Kita mencoba untuk memasaknya dan ternyata rasanya gurih dan lezat seperti daging ayam. Ya, kita setiap hari memasak jamur merah itu. Kata Kui Mo. Agaknya itulah jamur merah yang dimaksudkan penulis surat ini sambung istrinya. Dan akibatnya kita kehilangan akal, kehilangan kesadaran dan hidup seperti orang-orang yang tidak waras pikirannya. Kita menjadi seperti orang-orang gila. Kata Kui Mo. Ya, Tuhan. Apa saja yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan seperti itu titik. Aku tidak ingat lagi, sama sekali tidak ingat, kata istrinya. Aku juga tidak ingat ayah, kata Kui Ji. Kui Mo menghela nafas panjang dan melihat rambutnya yang riap-riapan. Ayuh, sungguh mengerikan. Juga rambutmu itu, dan rambut Kui Ji, ah, kita hidup seperti binatang buas. Entah, sudah berapa bulan atau berapa tahun kita hidup seperti itu. Ayah, seingatku kita menyimpan banyak pakaian ketika kita tiba di guha itu titik. Kau benar. Mari kita cari guha itu, agaknya tidak jauh dari sini titik. Mereka bertiga keluar dari rumah itu dan segera mengenal tempat itu yang ditumbuhi banyak pohon dan kembang. Setelah mereka ingat, mudah saja mereka dapat menemukan guha itu dan ternyata di dalam guha itu mereka dapat menemukan pakaian mereka dalam keadaan masih utuh. Juga sekantung emas dan perak yang dahulu menjadi bekal mereka ketika mengungsi ke utara. Kui Mo ini sebetulnya bernama Ouyung Mo, seorang bangsawan kerajaan San Yuslatan yang telah ditundukan oleh Kaisar Yang Cian. Dia adalah putra dari Kok Su, penasehat negara, Ouyung Kok Su dari kerajaan San. Dia telah mewarisi semua ilmu silat yang tinggi dari ayahnya. Ketika kerajaan San diserebu pasukan Sui dan diikalahkan, Ouyung Mo mengajak istrinya dan putrinya untuk melarikan diri. Karena dia khawatir kalau-kalau dia di-adik kenal sebagai putra Ouyung Kok Su, maka dia mengubah nama marganya menjadi Kui. E telah meninggalkan daerah San, dia berpindah-pindah dan akhirnya tiba di Hwa San. Sungguh sial nasib keluarganya, di sini mereka menemukan jamur darah dan memasaknya, memakannya setiap hari sehingga ketiganya menjadi seperti orang gila dan haidup. Seperti itu selama hampir senyur dua tahun, setelah diobati oleh Kim Lan mereka semibu kembali, akan tetapi mereka tidak ingat lagi apa yang mereka lakukan selama mereka berada dalam keadaan Sinting itu. Hal ini menguntungkan bagi mereka, karena kalau mereka ingat akan semua sepak terjang mereka selama mereka Sinting, tentu mereka akan merasa malu. Terutama Kui Ji yang memaksa Hansin menjadi suaminya. Padahal, ia adalah seorang gadis yang terpelajar, seperti gadis-gadis bangsawan pada umumnya. Setelah bertukar pakaian, dengan pakaian mereka yang biasa, yaitu pakaian rakyat biasa, bukan pakaian bangsawan, mereka membawa semua barang itu ke dalam rumah besar sederhana itu dan mereka bertiga duduk di kursi menghadapi meja untuk membicarakan keadaan mereka. Sekarang jelaslah sudah, kata Kui Mo atau Ouyang Mo. Kita kehilangan akal setelah makan jamur darah, agaknya dalam keadaan Sinting itu kita melanjutkan bangunan ini. Kita sudah lupakan guha tempat tinggal kita di mana kita meninggalkan barang-barang itu titik. Akan tetapi, bagaimana kita tahu, tahu memakai baju berkembang-kembang yang potongannya aneh itu? Tanya Kui Ji. Setelah kini membersihkan diri dan menggelung rambutnya gadis ini nampak cantik sekali. Agaknya begini, kata ibunya. Di luar terdapat banyak sekali bunga yang indah-indah dan agaknya pemandangan itu amat mempengaruhi batin kita yang kacau. Dengan ilmu kepandayan kita, tidak sukar bagi kita untuk mendapatkan kain berkembang kebam yang kita ambil dari toko kain di dusun atau kota kaki pegunungan ini dan dalam keadaan Sinting itu tentu saja kita membuat pakaian asal jadi saja titik. Jadi kita telah melakukan pencurian, ibu tanya Kui Ji sambil memandang kepada ibunya dengan matlah, terbelalak. Sukaria membayangkan pergi bersama ayah ibunya untuk mencuri kain bahan pakaian titik. Kalaupun kita melakukannya, hal ini kita lakukan di luar kesadaran kita selatih kita dalam keadaan Sinting karena pengaruh jamur darah, ayah menghibur. Akan tetapi yang membuat hatiku penasaran, siapakah penulis surat ini yang telah mengobati kita sampai sembuh. Aku ingin sekali dapat bertemu untuk mengaturkan terima kasih. Liu Si mengambil surat itu dari meja dan mengamati tulisan itu. Hem, tidak salah lagi, penulisnya tentulah seorang wanita, begini lembut dan rapi titik. Ayah, orang yang mampu mengobati kita tentulah seorang yang memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Apakah ayah tidak dapat menduga siapa orang yang memiliki kepandayan seperti itu? Titik. Kuimau menghela nafas panjang memang, yang mampu mengobati kita tentu orang yang bukan saja memiliki ilmu pengobatan tinggi, ilmu silat yang tinggi. Lihat saja, di pembaringan kita masih terdapat tali, tali sutera agaknya ketika diobati, orang itu menangkap kita lebih dulu dengan kepandayan silatnya. Kalau tidak, mana mungkin kita yang sedang sinit mau dia obati? Dan seingatku orang yang memiliki ilmu pengobatan dan ilmu silat tinggi tidaklah banyak. Pernah di utara dunia Kang Ou mengenal seorang HWSU yang aneh dan dia memiliki ilmu pengobatan dan ilmu silat yang tinggi, nama julukannya Syao Bin Yoksian, Dewa Obat Muka Tertawa. Akan tetapi tidak mungkin surat ini ditulis oleh tangan seorang pria, Liu Xi membantah. Itulah yang membingungkan. Mungkin yang menolong kita tidak hanya satu orang karena betapapun lihainya Syao Bin Yoksian, bagaimana mungkin dia mampu menangkap kita bertiga sekaligus titik. Tiga orang itu termenung dan tiba-tiba Kui Ji berseru ah, ayah dan ibu. Kenapa kita tidak menanyakan kepada HW Ali Pang? Yang paling dekat dengan tempat ini dan merupakan pusat perkumpulan orang gagah hanyalah HW Ali Pang. Sangat boleh jadi mereka mengetahui siapa penolong kita titik. Kui mau bangkit berdiri dan bertepuk tangan. Ah, benar juga. Kenapa aku melupakan hal itu? Andai kata mereka tidak mengetahui pun, mungkin orang yang menolong kita itu singgah di sana. Mari kita pergi berkunjung ke HW Ali Pang titik. Demikianlah, keluarga itu berlari cepat meninggalkan tempat itu dan menuju ke HW Ali Pang yang berada di lareng bukit depan. Kini mereka sama sekali berubah. Tidak laki mengenakan pakaian menyolok berkembang-kembang, tidak lagi bersikap liar, bahwa Kui mau dan Li Usi masih belum dapat meninggalkan sama sekali sikap mereka yang berubah sebagai orang bangsawan Pek Mau Tukou merasa lega dan girang sekali ketika keluarga gila itu meninggalkan HW Ali Pang. Akan tetapi ada sesuatu yang menjadikan jalan di hatinya, yang membuatnya kecewa, yaitu perginya Kim Lan gadis berpakaian putih itu dari HW Ali Pang dengan tiba-tiba. Gadis itulah yang telah menolong HW Ali Pang terbebas dari kekuasaan keluarga gila yang pergi dengan kemauan mereka sendiri sehingga tidak marah kepada HW Ali Pang. Siasat yang dilakukan gadis itu berhasil dengan baik dan Pek Mau Tukou merasa kagum sekali kepada gadis itu. Ia ingin mengenalnya lebih dekat, bertanya siapa guru gadis yang lemah lembut dan cerdik itu. Akan tetapi sayang sekali, setelah keluarga gila itu pergi tanpa pamit, gadis itu pun lolos tidak diketahui kemana perginya. Akan tetapi hal ini bahkan menambah kekagumannya. Lolosnya gadis itu secara diam-diam setelah usaha pertolongannya terhadap HW Ali Pang berhasil menunjukkan bahwa gadis itu tidak ingin dipuji-puji. Perbuatannya yang menolong itu sama sekali tanpa pamrih titik. Beberapa hari kemudian, selagi Pak Mau Tukou duduk di ruangan dalam, dua orang anggota HW Ali Pang tergopoh-gopoh datang menghadapnya. Hem, tenangkan hati kalian, apa yang terjadi maka kalian bingung dan takut titik. Selaka Pang Chu, mereka datang lagi. Kata seorang di antara mereka. Pak Mau Tukou memandang kepada mereka penuh selitik. Mereka siapa tanyanya, sikapnya masih tenang. Mereka, keluarga gila itu, Pang Chu. Mereka datang lagi dan mencari Pang Chu titik. Wajah Pak Mau Tukou berubah dan alisnya berkerut. Hem, mereka datang lagi? Jangan gugup, cepat beritahu semua anggota HW Ali Pang agar bersiap-siap. Kita tidak dapat mengalah terus. Sekali ini aku tertaksa melawan dengan mengerahkan seluruh anggota HW Ali Pang. Cepat laksanakan perintahku. Titik. Baik, Pang Chu, dua orang anggota itu cepat pergi dan Pak Mau Tukou sendiri membawa kebutannya yang berbulu merah, segera keluar untuk menyambut keluarga gila itu. Ia melihat para anggota dalam keadaan panik dan ketakutan. Ketika tiba di depan rumah induk, ia melihat mereka bertiga sudah berdiri di sana. Pak Mau Okou tertegun, keheranan. Akan tetapi ia terus menghampiri mereka dan kini ia sudah berhadapan dengan mereka. Tiga orang itu segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat dan Kuimo bertanya dengan suara dan sikap menghormat. Apakah To'anyo yang menjadi Pang Chu dari HW Ali Pang? Pak Mau Tukou tentu saja merasa terkejut dan heran bukan main. Cepat-cepat ia membalas penghormatan mereka dan mendengar pertanyaan itu ia berkata, Siancai, saya memang Pang Chu dari dari HW Ali Pang. Dan Samui, Anda bertiga, ini, siapakah ia sengaja melayani sikap mereka yang seolah tidak mengenalnya. Padahal ia tentu saja segera mengenal tiga orang itu sebagai keluarga gila walaupun kini pakaian mereka tidak aneh-aneh dan rambut mereka juga di sisi repi. Kuimo menjawab, Saya bernama Kuimo, istri saya ini bernama Liusi dan ini putri kami Kuiji. Pak Mau Tukou benar-benar tertegun keheranan. Bagaimana mungkin dalam waktu beberapa hari saja tiga orang keluarga gila ini tiba-tiba menjadi sembuh dan pulih seperti orang-orang biasa. Keperluan apakah yang membawa Kuiji Cucu bertiga berkunjung ke tempat kami? Tanya Tukou wet. Uh, kami sengaja berkunjung untuk minta tolong kepada Pang Chu agar dapat memberi tahu kepada kami tenatang orang yang telah menolong keluarga kami. Kini yakinlah hati Pek Mau Tukou bahwa tiga orang ini memang benar keluarga gila yang agaknya telah sembuh dari kegilaan mereka dan tidak ingat lagi apa yang telah mereka lakukan selama mereka gila. Ia melihat para anggota Hawel Alipang sudah berkerungun di situ, siap dengan senjata mereka untuk mengeroyok keluarga gila itu. Ia merasa tidak enak dan memberi syarat dengan tangan agar mereka itu mengundurkan diri, kemudian ia berkata dengan sikap ramah kepada Kuiji Cucu bertiga, sebaiknya kalau hendak membicarakan sesuatu, kita bicara di dalam saja. Eh, silahkan, harap Semwi suka masuk dan bicara di dalam ruangan tamu titik. Terima kasih, kata tiga orang tamu itu yang melangkah mengikuti Tukou itu memasuki sebuah ruangan dan di sana mereka dipersilahkan duduk. Seorang anggota Hawel Alipang segera datang membawa hidangan minuman dan Nah, sekarang dapat si Cucu ceritakan, bantuan apa yang kiranya dapat kami berikan, kata Pek Mau Tukou Ramah. Kami mencari seorang pendekar Kengow yang pandai dalam ilmu pengobatan. Barangkali dia singgah ke sini atau pangcu mengenalnya. Terus terang saja kami sekeluarga tadinya berada dalam keadaan sakit parah sekali. Kami telah ditolong oleh pendekar itu, diobati sampai sembuh kemudian dia pergi dan kami bertiga sudah tidak ingat lagi siapa dia. Maklumlah bahwa tadinya kami sakit yang membuat kami tidak ingat apa-apa lagi. Pek Mau Tukou mengangguk-angguk, mengerti dan dapat menduga apa yang telah terjadi. Siancai tanda seru apakah Semwi sama sekali lupa apa yang terjadi sebelumnya? Lupa apa yang telah Semwi lakukan selama ini? Tanda petik Terima kasih telah menonton!